Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian, bisa mendengarkan suara saya, Inspektorat. Selamat pagi. Siap Pak, Inspektorat ya. Kemudian, Kecamatan Camplong, bisa dengar suara saya. Masa Ronyri banyak inovasi yang terpendam. Son, dengar suara saya Pak Soni. Sini suaranya. Sini suaranya. Di sana ada jawaban ya? Ada jawaban. Sini suaranya karena kritis. Dengar suara saya. Buhan. Kita mulai, Bapak-Ibu. Ini dari sini bisa. Ada di seluruh UPD masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala UPD atau yang mewakili, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman kapit yang hadir di Tablet Bangda. Surat Alhamdulillah hari ini semoga semua dalam keadaan sehat, masih semangat, dan tetap waspada, menjaga kesehatan, selalu berpedoman pada protokol kesehatan. Bisa mendengarkan suara saya ya, kira-kira ya? Bisa didengar di lokasi masing-masing? Sudah ya? Baik, Bapak-Ibu sekalian, hari ini, pagi ini, sekali lagi kami melaksanakan koordinasi terkait dengan inovasi daerah. Kenapa inovasi ini berkali-kali, selalu kita koordinasikan, karena saat ini memang tuntutan dari semua pekerjaan kita itu adalah inovatif. Kita tidak bisa bekerja hanya biasa-biasa saja, atau seperti yang sebagaimana kita lakukan sebelum-sebelumnya. Tetapi kita harus melakukan hal-hal yang out of the box ya, yang inovatif dalam rangka untuk mengejar semua ketertinggalan kita. Kita tahu bahwa angka-angka indeks-indeks kita mungkin masih ada di belakang daerah yang lain, oleh karena itu kita perlu suatu lompatan untuk mengejar ketertinggalan itulah. Lompatan inilah yang kita sebut dengan inovasi-inovasi. Jadi inovasi itu semua bidang, semua sektor, dan semua pelayanan itu sekarang wajib untuk membuat inovasi-inovasi. Inovasi itu tidak harus berbasis IT. Kemudian sudah kita canangkan bahwa program kita satu OPD, satu inovasi itu minimal. Satu OPD, satu inovasi. Artinya bahwa semua perangka daerah dalam rangka melaksanakan tugasnya itu harus ada inovasi dalam rangka untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditarjetkan. Tapi sekalian, inovasi ini memang sudah digaungkan oleh pemerintah. Jadi sampai pemerintah memberi beberapa penghargaan dalam hal inovasi. Sampai kemarin dalam rangka untuk penanganan COVID-19 saja, pemerintah pusat ini mengadakan lomba inovasi bagaimana kita akan menghadapi new normal ini, inovasi apa yang akan kita lakukan. Sampai dilombakan, gunanya adalah untuk merangsang daerah bagaimana supaya berkinerja dengan baik. Jadi itu gunanya, fungsinya itu, untuk merangsang daerah, berkinerja dengan baik, penumpukan inovasi-inovasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kemarin sudah kita kirim inovasi dalam rangka new normal menghadapi new normal COVID-19. Itu sudah kita, moga-moga kita ada yang masuk dari beberapa kategori. Kemudian inovasi lagi yang setiap tahun kita lakukan, ini sudah diatur dalam PP38 ya, 2017, bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri, ini juga mengadakan event atau menilai inovasi daerah. Yang nanti akan dituangkan secara nasional, hasil dari inovasi itu menjadi indeks inovasi daerah. Indeks inovasi daerah itu bertujuan untuk memang memotivasi pemerintah daerah, meningkatkan inovasi pelayanan masyarakat. Kemudian mendorong penerapan good governance. Yang kedua, menciptakan partisipasi masyarakat. Jadi yang dimilai tadi adalah bagaimana partisipasi masyarakat juga dalam rangka pelaksanaan inovasi kita. Yang ketiga, bahwa sebetulnya inilah langkah-langkah pemerintah daerah juga dalam rangka untuk meningkatkan kinerja perangka daerah. Kita juga nanti mungkin di daerah juga akan memberikan penghargaan inovasi. Jadi kita harapkan nanti di daerah juga akan memberikan penghargaan kepada OPD yang inovatif. Itu nanti akan yang di tingkat daerah. Kemudian yang di tingkat nasional sendiri, ini dilaksanakan oleh Kemendagri yang nanti penuangannya di dalam peringkat indeks inovasi daerah. Dan indeks inovasi daerah itu merupakan salah satu indikator untuk pemberian TPP pada suatu daerah. Jadi sekitar 3 persen dari TPP kita ditentukan oleh indeks inovasi daerah. Tahun 2019, sampang ini indeks inovasinya 860. Itu termasuk inovatif. Termasuk inovatif. Jadi ya enggak jelek-jelek banget gitu ya. Tetapi kalau sudah di atas ribu, itu ada yang namanya sangat inovatif. Itu akan mempengaruhi juga di dalam indeks pemberian TPP nantinya. Jadi kita ingin bahwa kita selalu meningkatkan inovasi kita, agar tidak semata-mata juga indeks inovasi kita meningkat. Tapi salah satunya memang bahwa kita ingin meningkatkan indeks inovasi kita, agar kita juga bisa mengejar besaran TPP yang diberikan kepada masing-masing aparatur sibil negara. Seperti itu. Karena itu merupakan salah satu indikator untuk menghitung TPP suatu daerah. Jadi itu nanti Bukus akan menjelaskan bagaimana sebetulnya waktu, yang pertama waktu, karena ini sudah bulan Mei mungkin akan dimulai. Kita sekarang harus tahap persiapan. Yang kedua adalah inovasi-inovasi apa saja yang perlu diusulkan. Jadi sebanyak-banyaknya inovasi ini, ada tiga kategori dari inovasi yang terkait dengan pelayanan publik, inovasi yang terkait dengan tata kewala pemerintahan daerah, kemudian inovasi dalam bentuk lainnya. Ini juga nanti akan kita sampaikan semua, kalau tahun kemarin berapa Bukusia? Tujuh. Tujuh inovasi yang kita kirim. Kalau ini kita bisa mengirim banyak inovasi, mungkin juga nanti akan menambah nilai dari indeks inovasi kita. Jadi saya yakin bahwa Bapak-Ibu sekalian sudah siap dengan semua inovasinya, baik di tingkat kecamatan dan sebagainya. Kemarin sudah kita inventarisir, cuma memang perlu nanti bagaimana kita menyusun proposal-proposal itu, agar ketika menyampaikan inovasi kita kepada Kementerian Dalam Negeri, itu bisa dinilai dengan realistis, kemudian bisa dipahami arti dari inovasi kita apa, seperti itu. Jadi ada tata cara bagaimana kita membuat proposal, bagaimana tata cara kita untuk menyajikan proposal, kemudian hal-hal yang perlu disajikan dalam proposal, dan sebagainya itu nanti akan dijelaskan oleh Kapit Wibang ya, Bukusia. Saya kira itu, kita masih punya waktu sampai dengan Mei persiapannya, sehingga nanti pada saat kita ada waktu kita hanya satu minggu untuk kita mengupload semua inovasi kita, mungkin kita sudah siap dengan yang sudah kita rencanakan atau kita mulai dari sekarang. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami persilahkan Bukus teknisnya seperti apa, karena ini juga nanti akan membuka ruang juga, Bukus, bahwa nanti kalau ada hal yang belum dipahami dari rapat kita hari ini, boleh berkonsultasi dengan bidang Wibang nanti untuk kesempurnaan pekerjaan kita ke depan. Baik, silakan Bukus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Mbak Lidbangda, Bapak-Ibu Kepala WPD atau yang mewakili, kepenankan kami dari bidang Lidbang mau menyampaikan terkait dengan Lomba Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah tahun 2020. Penilaian ini sebenarnya tiap tahun dilaksanakan oleh Kemendagri mulai tahun 2018. Tahun kemarin seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Mbak Lidbangda tadi bahwa kita, peringkat kita di daerah inovatif, yang paling tinggi ada paling inovatif, kemudian inovatif, kurang inovatif, dan tidak inovatif. Jadi ada empat peringkat daerah. Kalau nilainya seribu ke atas, kita sudah sangat inovatif. Tapi karena penilai kita masih 860, jadi kita masih termasuk daerah inovatif. Itu kita kemarin mengirim tujuh inovasi. Ada dari Dinas Kesehatan, ada Tunang Ibu, kemudian ada Penanganan UBGJ, kemudian ada dari Capil, ada Sakiramesem, dan lain sebagainya. Nanti saya kasih contoh semua. Semuanya saya kasih contoh. Saya kasih contoh semua, nanti Bapak Ibu bisa mendownload di file yang kita kasih. Ini tahapan jadwal pelaksanaan penilaian inovasi daerah. Yang pertama, pengisian data indeks inovasi itu mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 20 Agustus. Kemudian validasi data 21 Agustus sampai nanti terakhir di 20 Agustus pengumuman pemenang. Bapak Ibu nanti upload datanya di portalnya Kemendagri. Nanti kita kasih semua share, kita kasih aplikasi ini. Kemudian tinggal masukkan password dan username-nya. Sementara kami kemarin sudah menghubungi Kemendagri, kita belum dapat username dan password-nya. Kalau sudah dapat nanti kita share semua ke UPD. Tetapi mulai sekarang UPD sudah menyiapkan materi yang akan dimasukkan di dalam, yang akan di-upload di inovasi daerah. Ini pengaruh seperti disampaikan Ibu Hani tadi bahwa indeks inovasi daerah itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kita dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Karena apa, semua inovasi yang kita laksanakan itu tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik dan juga clean government. Ini dasar hukum penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah. Yang pertama Undang-Undang 23, kemudian Undang-Undang 11-2019, PP-12-2017, PP-38-2017, dan Kemendagri 104-2018. Kemudian fungsi indeks inovasi sudah disampaikan tadi, ini merupakan bank data kita. Jadi nanti Kemendagri punya semua inovasi yang daerah lakukan. Sehingga apabila Kemendagri ada program pembinaan itu tepat sasaran. Dan inovasi ini bisa direplikasi oleh daerah lain. Sehingga bisa jadi salah satu inovasi kita itu di bank datanya Kemendagri itu dilihat ini merupakan inovasi daerah yang sangat inovatif dan bisa direplikasi ke daerah lain. Saya kasih contoh kemarin untuk kartu tanda anak ya, KTA. Kartu tanda anak itu sebenarnya inovasinya dari Kabupaten Seragen. Setelah itu diadop oleh Kemendagri dan direplikasi ke semua daerah itu menjadi sehingga semua daerah sekarang sudah memakai KTA. Itu sebenarnya inovasi dari Kabupaten Seragen. Kemudian ini persyaratan, ada beberapa persyaratan. Yang pertama persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum yang pertama pelaksanaan pelaksanaan daerah dilaporkan merupakan washi baru. Belum pernah dipertandingkan dalam kegiatan tiga. Jadi inovasi baru benar-benar dari inisiasi SKPD. Kemudian yang kedua telah dilaksanakan minimal selama dua tahun. Minimal dua tahun mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2019. Mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Desember 2019. Jadi inovasi ini sudah dilakukan minimal mulai 2017. Mulai 2017. Kalau misalnya sampai dengan tahun 2020 inovasi ini sudah dilaksanakan oleh UPD, itu boleh diikutkan. Malah itu yang kita harapkan. Jadi inovasi itu tidak hanya sampai dengan 2019, tapi ini berkelanjutan. Sehingga itu merupakan inovasi SKPD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan inovasi yang dilaporkan dibayai dari dana APBD atau sumber pembiayaan lain yang sah. Yang keempat, memberikan dampak manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat berkelanjutan. Yang kelima ini, poin terpenting ini dapat direplikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nanti inovasi kita ini dinilai oleh kemendagri, kalau misalnya bisa direplikasi ke daerah lain, itu akan dijadikan peraturan mendagri untuk mereplikasi inovasi daerah yang kita ajukan. Kemudian persyaratan khusus, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi, laporan inovasi daerah disampaikan kepada tim penilai melalui, ini webnya kemendagri. Dari bulan Mei hingga Agustus 2020. Tadi batas akhirnya tanggal 10 ya. 10 Agustus 2020 sudah harus di-upload. Tetapi kami di sini di Bablit Bangda pinginnya bulan depan kita mau adakan rapat lagi. Hari ini kita sudah persiapan apa inovasi apa yang akan dilaporkan, kemudian nanti ada beberapa format yang harus diisi. Sebelum upload nanti kita rapat lagi bulan depan, bulan Juli tanggal 17 ya. Tanggal 5, tanggal 5 bulan Juli saya gendakan rapat semua OPD, tapi rapat nanti sudah tanggal 5 Juli. Minggu, Senin, 6. Tanggal 6 Juli, tanggal 6 Juli kita rapat nanti kita undang semua OPD, tetapi ini tidak daring ya. Karena kita mau mengevaluasi, kita bertatap muka, kita evaluasi, nanti kita jadwal saja per OPD mulai tanggal 6 bulan Juli. Bulan Juli sebelum upload, nanti kalau sudah fix, baru kita upload. Nah upload ini masing-masing OPD nanti yang upload. Cuma Bapeda sebelum di-upload oleh OPD, kita verifikasi dulu. Takut ada yang kurang, ada persyaratan, dan lain sebagainya yang harus diungkapi OPD. Kemudian ini kriteria, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa bentuk inovasi itu tata kelola pemerintahan. Jadi tata kelola pemerintahan ini boleh dari bagian-bagian, camatan, camatan itu masuk di tata kelola pemerintahan, kemudian ada pelayanan pabrik juga. Kemudian inovasi dalam bentuk lainnya, urusan lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Kita misalnya punya inovasi pelayanan jalan, atau apa namanya, kemarin yang disampaikan Pak Asisten ada penanganan banjir. Penanganan banjir itu kan bentuk inovasi kita juga dalam rangka mengurangi resiko banjir. Yang tata kelola pemerintahan ini bisa dari bagian-bagian, kemudian camatan, camatan itu bisa juga masuk di pelayanan publik. Ini kriteria penilaiannya, pembaharuan, bermanfaat untuk kepentingan publik, kemudian urusan dan kewenangan pemda, dan replikasi. Untuk metode penilaiannya, ini tadi yang disampaikan, dari beberapa ada 41 item nanti yang harus diisi, ada skornya masing-masing. Jadi ada yang belum mengisi data, kemudian ada yang kurang inovatif, dan lain sebagainya. Sistematika penulisan, ini yang proposal inovasi daerah ini, yang poin pertama ini, ini yang mengisi masing-masing OPD. Masing-masing inovasi diisi nama inovasinya. Misalnya satu OPD, ada dua inovasi, masing-masing nama inovasi, bukan nama dari perangkat daerah. Kemudian tanggal inovasi daerah, bentuk inovasinya, rancang bangun, kemudian perubahan yang akan dilakukan, tujuan inovasi, manfaat, waktu uji coba, anggaran, dan urusan inovasi daerah. Ini semua nanti di aplikasi Kemendagri sudah ada, Bapak-Ibu tinggal mengisi. Kemudian indikator satuan pemda, ini indikator satuan pemda ini yang mengisi bablit bangda. Ini kita kemarin sudah mengisi, tinggal nanti Bapak-Ibu melengkapi di poin A dan poin C. Poin C ini ada indikator satuan inovasi daerah. Ini nanti yang harus diisi oleh Bapak-Ibu. Nah, ini ada indikator inovasi daerah itu ada dua aspek, satuan pemintaan daerah dan satuan inovasi. Yang satuan pemerintah daerah ini terkait dengan institusi, sumber daya manusia, itu nanti bablit bangda yang mengisi. Kemudian untuk satuan inovasi, ini masing-masing OPD yang mengisi. Ada 35 indikator, ada 41 kalau di aplikasinya. Kemudian ini ada parameter penilaian. Jaringan ya. Jaringan ya. Jaringan ya. Jaringan ya. Jaringan ya. Jaringan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kegiatan inovasi itu sudah ada dalam Rensra masing-masing OPD, karena kegiatan inovasi itu merupakan cara untuk mencapai target indikator sasaran yang ada di Rensra OPD. Ini tingkat partisipasi stakeholder, pengelola inovasi daerah, kecepatan inovasi, pedoman teknis. Terima kasih. Minimal 5 menit video terkait dengan pelayanan inovasi yang disampaikan. Harus ada bukti videonya. Kalau ini belum ada, bobot nilainya ini sangat tinggi untuk video. Kemudian ada kemanfaatan inovasi, ini bobot nilainya 7. Jadi manfaatnya itu dirasakan oleh berapa orang. Kalau misalnya terkait dengan pelayanan, kita kan banyak manfaat yang dirasakan yang bisa menikmati dari inovasi yang kita lakukan. Misalnya, misalnya kita di Capil itu ada sekarang mobil pelayanan keliling. Misalnya seperti itu. Jadi manfaatnya itu bisa dirasakan dampak dari inovasi itu bisa dirasakan oleh berapa orang. Ini penghargaan inovasi kementerian. Jadi inovasi daerah yang dari Kemendagri ini merupakan kumpulan dari semua inovasi yang dilakukan oleh semua kementerian. Ada dari Kemenpan itu ada Sinovich. Kalau tidak salah ini sudah bulan April kemarin. Kemudian dari Kemendes, dari Kemendistek ada indeks dari saing daerah. Kemudian dari Bapenas ada Pangrita. Kemudian ada inovasi administrasi negara. Kemudian dari Kemendes juga ada inovasi desa. Jadi semua inovasi yang sudah diikutkan di lomba masing-masing ini bisa dimasukkan di sini. Semuanya harus dimasukkan. Kalau kemarin bulan April itu ada Sinovich. Kemudian Pangrita itu bulan Maret kemarin ya. Kemudian dari LAN ini kita belum pernah kayaknya. Kemudian dari Kemendes ini mungkin nanti dari DPMD bisa mengikutkan untuk desa inovatif. Ini kemarin keunggulan inovasi daerah kemenang. Contohnya yang kemarin, Banyuangi itu punya 186 inovasi. Kita kemarin hanya tujuh yang dikirimkan. Itu pun sudah masuk inovatif. Tetapi sekarang karena semua daerah itu berlomba-lomba ingin mendapatkan indeks inovasi daerah tertinggi. Karena itu sebagai persyaratan untuk kenaikan TPP. Sehingga semua daerah itu berlomba-lomba. Ini kemarin paling tinggi Banyuangi. Sehingga Banyuangi itu TPP-nya memang besar. Salah satunya disumbang dari indeks inovasi daerah yang dilakukan. Ini Banyuangi ada mal pelayanan publik. Tantang kasih. Tantang kasih ini kita kemarin sudah mereplikasi ya. Dinas sosial kan sudah ada. Kemudian makanan kepada masyarakat miskin. Kemudian ada mal pelayanan publik. Ini Bogor ada 325 inovasi. Kabupaten Bogor. Ini ada 325. Kita kemarin baru tujuh. Ya nanti semua OPD diharapkan semua inovasinya dimunculkan. Baik itu terkait pelayanan publik atau di pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Atau ada inovasi lainnya yang bisa dimasukkan di dalam inovasi OPD. OPD punya lebih dari satu ya? Boleh, lebih dari satu. Ini terakhir. Nanti semua data kita akan share ke semua OPD. Oke. Kemudian saya kalau pindah file di mana. Saya mau kasih contoh di... Bisa di. Bisa muncul. Bisa muncul. Sudah dibuka dulu. Keluar dulu. Terima kasih. Ini contoh-contoh daerah lain kemarin saya sempat download. Misalnya di... Kalau ini ada sekretariat korpori ya. Ada korpori UAT, ada korpori peduli, ada kerjasama perumahan korpori dengan pihak swasta. Kemudian juga dari dinas PRKP. Ini ada aplikasi sistem absensi, database kepegawaian dan kearsipan. Kemudian ada ramah lansia siap layani, rumah lansia siap layani lansia. Kemudian ada kawal sehat. Ini contoh, contoh saja. Contoh. Mungkin kalau di kita ada inovasinya dari PRKP. Si Penyung. Kemudian ini ada dari Puskesmas, pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi. Ini dinas kesehatan nanti. Kemudian ada dari perikanan. Tingkatkan budaya apel pagi dan disiplin kerja. Ini ada ikan belanak, ada siap sedia. Satu kampung budidaya perikanan. Mungkin kita sudah ada ke depan. Ada satu kampung perikanan, satu kelompok andalan. Ini inovasi dari daerah lain seperti ini. Saya hanya kasih contoh saja. Mungkin nanti bisa direplikasi di sini. Ada dinas pendidikan, pelayanan prima by IT, laporan bulanan. Saya pikir nas pendidikan ini kemarin sudah ada ya Pak ya? Pelayanan absensi online tergabung. Itu masuk di salah satu inovasi. Jadi inovasi itu sebenarnya mudah, apa namanya, tidak seruat yang kita bayangin. Semua yang kita lakukan itu asalkan ada dampaknya, ada manfaatnya kepada si penerima layanan. Itu sudah termasuk inovasi. Kemudian BPKAD, ini badan pendapatan daerah, ada sistem informasi retribusi daerah Simreda. Kalau di kita kemarin di Daspring itu sudah ada EPRAS ya? EPRAS itu sudah masuk. Kemudian Bu Kori kemarin itu ada yang pendapatan juga ada kemarin dari BPKAD. Kemudian ini ada puskesmas lagi, gerakan masyarakat peduli Ibu Hamil. Kemudian ada tuntas BAB, BAB-S. Ini sebenarnya hal-hal rutin yang sudah kita lakukan tinggal kita menuangkan ke dalam bentuk proposal ya. Anggap semacam proposal, tadi ada tujuan, manfaat, latar belakang dan lain sebagainya yang harus kita upload. Ada dukungan regulasi, regulasi dan video yang mendukung terhadap kegiatan inovasi. Ini ada di Stupcapil, layanan antar KTP elektronik, kemudian pelayanan jemput bola. Seperti yang disampaikan tadi ada jemput bola, akte KTP, kita sudah ada mobil pelayanan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pelayanan pelajar. Binas perhubungan, pembuatan apil portable. Binas pangan, ada pusat pengembangan distribusi pangan terpadu. Kemudian ini kelurahan, ada gerakan, wikir, ini nama kelurahannya. Kemudian ada bersih, kompetitif, aman dan hijau. Ini ada inovasi di kelurahan. Kelurahan itu masuk kecamatan Sampang ya. Ada juga prima, partisipatif, responsif, inisiatif dan maju. Banyak ini, dari sekolah juga ada. Kemudian layanan informasi perpustakaan berbasis teknologi IT. Ini kalau dari perpustakaan kemarin sudah ada, ada WAMAS, ada kemudian ARSIP ya. ARSIP, ya. Kemudian dinas sosial, ada gerakan masyarakat peduli lansia. Ada bengkel kesejahteraan sosial, kemudian ada pelayanan sosial lemaja. Kalau nas sosial itu saya pikir yang rumah singgah itu termasuk inovasi juga. Terus kemarin yang dimasukkan hanya ODGJ ya. ODGJ, rumah singgah, kemudian pemberian makanan lansia, itu juga masuk di inovasi kita. Kemudian ini ada percamatan, ada banyak contoh di sini. Nanti saya share filenya semua. Inspektorat ini ada SIM WASDA, Sistem Informasi Pengawasan Daerah. Kita sudah punya SIM WASDA ini sudah. Kemudian, apa itu? SPIP ya. SPIP kita juga sudah punya. Kemudian, sebenarnya inovasi ini semua kegiatan yang kita lakukan itu untuk mempercepat pencapaian tujuan. Ada aselerasinya. Itu. Kemudian ini ada dari DLH. DLH ini ada pemberian terhadap bengkel yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Nanti ini filenya saya share. Kemudian, Bapak-Ibu, tadi sudah kita sepakati, tanggal 6 kita bertemu di Bapelit Bangda. Nanti kita jadwal per masing-masing OPD, per kecamatan, per bagian. Sudah lengkap sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi. Ini format yang harus diisi oleh Bapak-Ibu. Ini ada pemerintah daerah, nama OPD, nama inovasi, bentuk inovasi, inovasi dimulai kapan, latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat, hasil inovasi. Kemudian ada ini indikator yang harus diisi. Ada regulasi inovasi daerah. Ini boleh SKOPD, boleh SKBupati, atau regulasi lainnya. Kalau SKOPD ini saya harap ini minimal SKOPD. Minimal. Karena ini SK dari masing-masing OPD ini sudah sangat mudah gitu. Kalau memang ada SKBupati. Kemudian ketersediaan SDM, dukungan anggaran, penggunaan IT. Penggunaan IT ini nanti di pelayanan itu misalnya kita menggunakan internet, kemudian apa saja yang komponen pendukung untuk mengoptimalkan inovasi yang kita laksanakan. Kemudian bentuk inovasi, programan kegiatan di Rensra. Jadi misalnya tadi terkait dengan dina sosial, itu kan ada kegiatannya. Ada cantolan kegiatan untuk melaksanakan inovasi yang kita laksanakan. Ada di kegiatannya. Kegiatannya apa, tetapi bentuk di sub-kegiatannya ada ini, ada inovasi yang kita laksanakan. Kemudian di jaring inovasi, interaksi antar pelaku inovasi daerah. Misalnya ini antar OPD, antar Pemda, atau menyebatkan pelayanan publik. Kemudian replikasi, pedoman teknis, pengelola inovasi, kemudian ini ketersediaan informasi layanan, penyelesaian layanan pengaduan, tingkat partisipasi stakeholder, dan seterusnya sampai nanti ada kualitas yang dapat dibutuhkan dengan video. Ini kualitas inovasi daerah, harus ada bukti videonya, minimal 5 menit, durasi video 5 menit. Ini sudah ada semua ketentuannya di sini, nanti saya share semua ketentuannya yang ada di sini, kemudian Bapak-Ibu nanti diisi semuanya, baru nanti setelah tanggal 6 boleh mengupload, setelah diverifikasi Bapak-Ibu, boleh mengupload ke webnya Kemendagri. Mungkin itu sementara dari kami, kalau ada saran masukan, dipersilakan. Ini ada tambahan dari Pak Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Kepala Pak Bilih Bangga, Bapak Tentang Bang, serta para kabin semuanya hadir lengkap di sini. Yang saya hormati seluruh perwakilan OPD yang masuk dalam program inovasi daerah ini. Benar pagi, Alhamdulillah. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau saya perhatikan tadi, program-program yang masuk inovatif itu, saya yakin semua dinas atau OPD itu sudah melaksanakan kerjaan itu. Hanya ada dua di situ, yang masih belum. Keberanian menyampaikan secara eksplisit, keberanian, dan juga melengkapi persaratan-persaratan yang sudah disiapkan tadi. Karena kata kunci dari inovasi ini adalah bahwa ada suatu etikat kemauan dari pemerintah daerah atau OPD dalam melaksanakan program tersebut yang harus dalam bentuk wujud legalisasi. Seperti SK, peraturan bupati, atau SK bupati, juga SK OPD minimal. Karena apa? Dengan adanya SK tersebut berarti benar-benar fokus. Kelemahan kita kadang-kadang bekerja hanya bekerja seperti biasanya saja. Nah, maka dari itu untuk inovasi dan seterusnya sebenarnya ini harus dilengkapi dengan regulasi. Terkait dengan syarat lagi di situ, program inovasi ibu bapak sekalian tujuannya adalah kalau bagi urusan pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada, meningkatkan kinerja kita dalam melayani kepada masyarakat. Ini bagian urusan pemerintahan, misalnya kelurahan, bagaimana lurah melayani masyarakat lebih cepat dari biasanya. Nah, ini harus dirumuskan bagaimana. Kemudian kalau OPD yang biasanya membina masyarakat, di situ ada program-program yang secara langsung OPD melaksanakan bisa ke masyarakat. Berupa semacam inovasi-inovasi, kemudian bisa direplikasi. Ada unsur terbawah tadi. Setelah OPD melakukan, masyarakat bisa mereplikasi atau mengaplikasi. Ini yang nilainya paling tinggi nanti. Karena apa? Kalau inovasi hanya untuk diri sendiri, ini nilainya masih kurang besar. Tapi apabila ada inovasi, dinah mengerjakan suatu kekerjaan, misalnya pertanian, menanam suatu komodite. Kemudian masyarakat sebelumnya itu belum banyak menanam, tetapi setelah pertanian memulai, kemudian berhasil, nah itu bisa direplikasi. Ini nanti masuk ke dalam laporan kita pada saat mengusulkan manfaatnya apa. Itu tujuannya. Sehingga tidak hanya kita hanya membuat ini, misalnya. Kita harus meyakinkan para penilai bahwa dengan memberikan inovasi ini, maka masyarakat akan begini, begini, begini. Ini biasanya diuraikan di dalam form-form yang telah disiapkan tadinya. Kemudian juga kalau ada yang peningkatan PAD, itu luar biasa. Nah, kalau misalnya ada contoh, nanti dengan ini maka PAD kita meningkat. Nah, kemarin saya pernah ikut itu, alhamdulillah dapat pada otonomi buat itu, diminta, karena saya, contoh satu, saya mengusulkan pendirian BUMD dulu. BUMD apa manfaatnya, saya sampaikan, saya urai, dan bukti-buktinya diminta. Kalau PAD-nya naik mana, karena saya sebutkan dengan ada BUMD, ada kontribusi, dividen kepada daerah, diminta itunya juga. Dan alhamdulillah dapat. Artinya kita dalam melaksanakan ini harus berani melaksanakan dengan menyatakan, gitu. Dari mana kata-kata berani harus ada SK? Biasanya SK ini yang ditinggal oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Iya, jadi SK ini yang menyatakan bahwa kepala dinas berani berbuat seperti itu. Tanpa ada SK, bisa menghindar kita. Tapi kalau ada SK, ini yang menjadi tuntutan bahwa bapak telah membuat SK. Nah, itu bapak-bapak sekalian. Apalagi ada perbuknya, itu menggiring kita untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau masalah pekerjaannya sudah dikerjakan, tinggal bagaimana merumuskan, merangkum di dalam bentuk usilan kita yang akan dijadikan calon nominasi inovasi daerah. Saya rasa itu bagus. Silakan. Terima kasih. Saya sedikit tambahan ya. Bahwa kalau melihat dari contoh-contoh, berarti satu OPD itu bisa mengusulkan beberapa inovasi, banyak-banyak inovasi. Jadi, inovasi tadi kan, apa namanya, bentuknya adalah bentuk yang terkait dengan tata kelola pemerintahan. Yang kedua adalah bentuk pelayanan pabrik. Jadi, misalnya dia seperti kanan gitu ya, yang terkait dengan tata kelola. Tadi itu hanya berupa absensi saja, itu sudah merupakan salah satu indikator yang kita kerjakan sesuai dengan tata kelola pemerintahannya. Kemudian, yang teknis di mana, yang teknis mungkin yang terkait dengan pelayanan kepada nelayan dan sebagainya, itu teknisnya. Jadi, beberapa OPD boleh, satu OPD boleh mengirim beberapa inovasi yang terkait pertama dengan pelayanan pabrik. Yang kedua terkait dengan tata kelola. Saya yakin bahwa semua OPD itu mempunyai tata kelola, apa namanya, terkait dengan tata kelola. Semua OPD. Jadi, bagaimana kita membuat, meningkatkan tata kelola internal kita dengan baik, itu boleh disampaikan. Yang kedua adalah pelayanan-pelayanan, boleh. Jadi, sebanyak-banyaknya ini, tapi persyaratannya tentunya harus dilengkapi tadi, persyaratan-persyaratannya. Kalau kita mengirimkan ada, apa namanya, dua, tiga inovasi, maka juga harus dilengkapi bahwa video kita juga ada dua, tiga inovasi, SK kita juga begitu. Kemudian, yang tadi sampaikan oleh bukus adalah parameter. Parameter, nanti di-share ya, hasil, nanti paparannya buku tadi di-share semua, coba dicermati, parameternya nanti mulai nomor 15 sampai ke bawah, itu parameter-parameter yang harus diisi oleh OPD. Jadi, nanti dilihat parameter-parameter itu yang harus dilengkapi sekaligus itu sebagai kelengkapan untuk pengiriman inovasi. Jadi, itu adalah parameternya bahwa inovasi kita harus sudah memenuhi parameter-parameter tersebut, seperti itu. Saya kira itu, jadi nanti kita jadwal, tanggal 6 mulai dijadwal, buku seakan menjadwal masing-masing OPD, itu di asistensi I, mana saja, kemudian yang kalau sudah oke, nanti tinggal upload, kalau sudah kita mendapatkan ID dari Kemendaki. Saya kira itu, kami persilakan mungkin Bapak-Ibu sekalian ada yang, apa namanya, sharing atau mungkin ada yang perlu disampaikan. Monggo, sambil ini kita masih punya waktu sebelum jam pulang, jam 11, mungkin bisa kita manfaatkan untuk memperjelas bentuk dari proposal ini. Silakan. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak-Ibu sekalian, sudah kita buka forum pertanyaan, boleh menyampaikan, boleh menyampaikan saran-saran, mungkin bisa diingatkan oleh yang lain untuk menambah. Bispara, Bispara Butpar. Bispara Butpar. Bispara Butpar, Pak Ima suaranya belum masuk, coba dicek lagi. Bispara Butpar, Pak Ima suaranya belum masuk, coba dicek lagi. Bispara Butpar, Pak Ima suaranya belum masuk, coba dicek lagi. Kelembahan kita adalah, serumum beberapa OPD punya inovasi, tetapi belum bisa menulis menjadi satu proposal. Itu barangkali yang perlu diatasi, karena saya yakin setiap OPD sebenarnya sudah punya inovasi, sudah dilaksanakan, tapi kelemahannya adalah bagaimana menulis atau bagaimana mengwujudkan dari apa yang dilaksanakan menjadi suatu tulisan. Karena ketika saya melaksanakan pembinaan, ternyata peserta datang, kemudian mendengarkan dari narasumber, kemudian minggu berikutnya diadakan pertemuan lagi, dia tetap hanya datang, tanpa membawa apa yang perlu dipresentasikan untuk pendampingan. Itu barangkali yang perlu diatasi. Terima kasih, Pak Ima suaranya. Ya, karena semua kata per komponen itu sudah dibatasi. Ya, jadi jumlah katanya dibatasi, kemudian dan sebagainya. Tapi itu boleh dimasukkan di dalam inovasi oleh Kementerian Negeri ini ya. Boleh dimasukkan. Ini kalau ini sifatnya wajib, sifatnya wajib. Jadi satu OPD wajib menyampaikan minimal satu inovasi. Sifatnya wajib. Artinya bahwa proposal yang dibuat oleh OPD tidak serumit yang kemarin, Pak Ima. Tidak ada batasan-batasan, katanya, jumlah kata, dan sebagainya. Dan mungkinlah agak lebih simple gitu ya. Yang penting bahwa parameter-parameter tadi itu diisi. Jadi dampaknya apa, kemudian anggarannya apa, sudah tertuangka di Rensra, dan sebagainya. Dan dilengkapi dengan regulasi tadi itu. Mungkin teman-teman di OPD bisa lebih, inilah, lebih bebas gitu ya. Yang membuat proposal, bisa lebih ini. Yang penting bahwa nanti, apa namanya, proposal itu ada, kemudian dilengkapi dengan hal-hal wajib yang harus dilampirkan di dalam proposal. Kalau kemarin itu memang saya merasa sendiri bahwa ada batasan-batasan yang cukup rumit gitu ya. Jumlah katanya, penyajian katanya, dan sebagainya. Sehingga itu memang menjadi mungkin kendala ya bagi beberapa OPD. Oke, tapi yang diadakan oleh Kementerian Negeri ini, inovasi daerah ini, sifatnya wajib. Bahwa semua OPD minimal satu inovasi harus disampaikan. Minimal satu inovasi boleh lebih. Proposalnya saya kira tidak begitu rumit, cuma ada tadi itu poin-poin apa yang harus dilengkapi, dan ini masih punya waktu untuk segera melengkapi. Seperti DPMD, DPMD itu dulu sudah bikin proposal, masalah, apa namanya, listrik itu ya, tampang perak, itu sudah ada proposal-nya. Kemudian ada lagi, apa namanya, rumah sahabat, itu sudah ada proposal-nya, dan sebagainya. Itu perlu, hanya itu perlu diperbaiki, perlu dipoles-poles, dan sebagainya. Saya kira itu, itu mungkin. Sedikit nampak untuk Pak Imam. Terima kasih untuk Pak Imam ya, saya sampaikan bahwa minimal dinas itu tahu tujuan dan manfaat dulu. Bahwa telah melakukan program, melakukan kegiatan. Kemudian caranya tinggal membandingkan bagaimana program itu antara setelah dilaksanakan dan sebelumnya. Ini sudah inovasi. Maka tidak terlalu sulit manfaatnya bagaimana. Itu saja sudah bagus. Nah, setelah itu baru nanti kita olah dari latar belakangnya, menyampaikan. Yang penting harus yakin bahwa manfaatnya itu ada kepada masyarakat. Tujuan juga, tujuan UPD tercapai dengan kegiatan itu. Saya yakin semuanya itu bisa. Tidak seperti yang program inovasi yang miliknya organisasi kemarin memang. Ini sifatnya memang applicable. Dan tujuannya memang selain ada inovasi untuk kinerja intern UPD, bagaimana meningkatkan kinerja UPD, hubungan antar bidang dan seterusnya. Sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih muda, lebih cepat dan seterusnya. Juga inovasi untuk kepentingan masyarakat. Untuk dinas-dinas yang bisa diampu masyarakat-masyarakat itu. Jadi itu insya Allah tidak ada kemudahan. Makanya di tanggal berapa bagus? Tanggal 6. Bidang ekonomi dan infrastruktur bisa berkoordinasi dengan Bapak Abdul Rahman. Kemudian bidang tersebut kepatris, bidang lidbang bagus, bidang perencanaan. Misalnya program punya ide, itu bagus itu. Kecamatan, dinas, dan semuanya. Itu insya Allah tidak sulit. Saya rasa itu Bapak. Bu, Bapak. Mungkin buku, kemarin hampir semua OPD sudah menyampaikan inovasinya masing-masing. Sudah menyampaikan. Hampir semua ya. Hampir semua sudah. Atau mungkin masih belum ada. Tinggal penuangannya nanti seperti itu. Mungkin bisa ditampilkan buku yang sudah kemarin menyampaikan. Terima kasih. Saya kasih contoh inovasi kemarin yang dikirim tahun 2019. Ini dari dinas kesehatan. Nah, nama inovasinya tunang ibu, kemudian bentuk inovasinya. Tadi kan ada tiga. Ada pelayanan publik, ada pelayanan tata pemerintahan, kemudian pelayanan lainnya, bentuk inovasi lainnya. Inovasi dimulai, latar belakang, kemudian tujuan manfaatnya. Kalau yang ada di sini, ini sebenarnya sederhana, Bapak. Kalau yang sinovik kemarin, memang itu ada dipatasi berapa kata, maksimal berapa paragraf gitu, memang agak ribet. Kalau yang ini, ini sebenarnya sederhana, hanya ini saja yang diisi nanti. Kemudian ini isian indikator tadi, ada regulasi, ada SK kepala dinas, ada SK OPD, informasinya SK OPD. Kemudian bukti dukungnya, nanti ini bisa berupa file, dilampirkan nanti di file. Kemudian ada ketersediaan SDM, ini dukungan anggaran, ada DPA. Saya rasa semua OPD untuk inovasi itu semuanya ada anggarannya. Sama untuk laksanakan kegiatan dan untuk mencapai, mempercepat tercapainya tujuan. Itu semua OPD ada anggarannya. Tapi semua inovasi itu ada anggarannya. Contohnya kayak nanti pelayanan KTP, kita ada anggaran untuk biaya operasionalnya. Kemudian misalnya apa lagi, ODGJ kita ada. Semua ada, semua ada, semua ada. Semua yang dilakukan OPD itu ada anggarannya. Tinggal inovasi OPD itu apa yang akan dilakukan. Kemudian dukungan anggaran, penggunaan IT. Ini ada semua bentuk bintek inovasi. Jadi kalau misalnya nanti kayak pelayanan KTP, kita kan ada semacam pelatihan kepada petugasnya. Dan lain sebagainya bisa, program dan kegiatan. Ini semuanya sudah terisi oleh OPD. Yang terakhir jangan lupa kemarin ada beberapa memang yang tidak ada videonya. Jadi semua pelayanan, misalnya kita pelayanan KTP ke kecamatan, itu ada waktu kita melayani ada yang menyutingnya. Memvideokan, memvideokan pelayanan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya, ya dari inovasi laksanakan itu ada bukti videonya. Pokoknya Anda bukti videonya kalau kita itu memang pelayanan publik, itu ada bukti videonya. Ini sebenarnya kalau saya lihat Pak Imam, memang ini lebih sederhana daripada yang Sinovich kemarin. Kalau Sinovich itu ada batasan-batasan yang harus ini. Tapi kalau ini lebih sederhana. Kemarin Bapak Bapak 325. Mendeteksi perubahannya, Pak Pak. Tanggal 6, tanggal 6 OPD sekarang menyiapkan. Saya lihat kalau dari sekarang sampai tanggal 6 itu ada waktu 2 minggu masing-masing OPD. Nanti kita jadwal. Hari pertama, ini apa, hari kedua nanti kita kirim surat. Tapi kita harus bertemu langsung. Jadi kita diskusi dengan OPD-nya nanti di tanggal 6. Cuma OPD sudah harus menyiapkan. Kemarin terkait dengan inovasi ini, sudah banyak OPD yang menyampaikan di kami. Tapi hanya dalam bentuk judul, judul inovasinya. Misalnya, apa ya, Torjun itu ada apa ya, pelayanan publik apa gitu untuk pelayanan ini. Kemudian dari Tapang juga ada, dari Banyuates ada. Nah itu nanti dituangkan, dituangkan dalam bentuk ini. Kemarin sebenarnya sudah kasih, sudah kita kasih seperti ini. Cuma dari OPD hanya mengisi nama inovasinya saja. Tidak detail sampai ada SK-nya dan lain sebagainya. Hanya mengirimkan nama inovasinya saja yang kemarin. Nah sekarang kita minta formatnya utuh yang di-share nanti di grup. Minimal satu OPD, satu inovasi. Minimal. Minimal. Karena contohnya tadi dari surat menyurat misalnya. Atau dari absensi bisa. Apalagi dari masing-masing kegiatan juga kita punya inovasi. Itu minimal satu OPD, satu inovasi. Ini tuh Pak, sementara. Ya Munggo, ya mau tanya. Jisup, Jisup. Iya. Yang di RB itu adalah satu tahun, satu OPD, satu inovasi. Wanda Gensi, Wanda. Saya hormati pimpinan rapat, Bapak, Ibu, sekalian yang saya hormati. Ini begini, perekonomian ya. Ada satu bidang yang membidangi pembinaan BUMD. Saya memang akan mengambil langkah terobosan bagaimana BUMD kita sehat dan bisa meningkatkan PAD kita. Salah satunya, nanti akan saya harus merubah PT GSM itu. Merubah korbisnisnya tidak ansih dipadi, di Migas. Maka dari itu saya pernah sudah komunikasi dengan Mikus juga, Mihani juga. Untuk disediakan dana melakukan kajian korbisnisnya. Kira-kira nanti bisnis apa saja yang potensi untuk bisa masuk ke perubahan perda GSM itu. Artinya tidak ansih di Migas. Kalau tidak dilakukan pengkajian, nanti ngawur kita jalan pembubarannya yang ruwak. Kata orang Madura, lesuh. Maka dari itu, yang pertama langkah yang harus dilakukan, pertama mungkin tahun ini bisa Mikus, bisa menyediakan dana pengkajian itu. Yang dilakukan di Bapak Pedang nanti. Nanti koordinasinya dengan kita, apa saja nanti kita gampang. Kita komunikasi dengan GSM lagi, apa yang sekiranya bisa masuk. Dan mungkin nanti apotik, garam, agru, atau perikanan. Nanti tergantung bagaimana kajiannya itu bisa direkomendasikan. Yang kedua, untuk tahun akan datang, kita mohon nanti pendanaan tentang naskah akademik dan rap perdanya dalam penyusunan perubahan perdanya itu. Ini perusahaan inovasi perekonomian untuk menjadi terobosan itu. Sehingga, di 2020 pengkajian, 2021 penyusunan naskah akademiknya dan perubahan rap perdanya, mungkin di 2022 atau di akhir, 2021 naskah akademik sudah masuk ke DPRD, sudah dikirim melalui bagian hukum. Nah, cuman hal ini, kembali kan mikus tadi, anggarnya sudah ada, kalau sudah ada inovasi seperti itu. Sekarang begini, kan di bagian ini, UPD-nya satu dengan sekretariat. Apa nanti sekretariat itu sendiri-sendiri, apa menjadi inovasi dari sekretariat itu, gitu lah. Itu untuk sementara. Mihani, Bupinan Rapat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, tadi kan di awal sudah dijelaskan, ini bentuk inovasi ini sudah dilaksanakan mulai tahun 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2019, itu minimal. Jadi, mulainya sudah dilaksanakan mulai tahun 2017. kegiatan inovasi itu sudah dimulai tahun 2017. Ini syarat, tadi syarat umumnya seperti itu. Sudah berjalan, sudah dilaksanakan selama dua tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan 2019. Misalnya, sampai 2020 nanti tetap dilaksanakan tidak masalah. Tetapi kan tadi ada persyaratan umum bahwa inovasi ini minimal dua tahun. Minimal mulai, sudah dilaksanakan mulai tahun 2017. Tetapi begini, ini kan persyaratan-persyaratan yang akan kita upload kepada Kemendagri. Nah, kami di sini pingin semua inovasi yang dilakukan OPD itu, baik itu mulai tahun 2017, 2018, 2019, dan seterusnya. Itu coba semua dituangkan ke dalam format yang kita sampaikan tadi. Nanti yang kita upload hanya yang dua tahun terakhir, yang 2017. Tetapi kami minta, Mbak Bedah, Mbak Belit Bangda minta, semua inovasi OPD dituangkan dalam bentuk format yang kita sampaikan tadi. Sehingga nanti kita tahu, oh ini tahun depan kita tinggal melihat, oh ini mulai 2018. Bisa diikutkan di 2021, dan seterusnya. Minimal tahun 2017. Dimulainya 2017. Oke, ongo. Terima kasih, Bapak. Kepala bagian perekonomian. Ini kalau di Jakarta, ini Menteri Perekonomian. Nah, ekonomi lemah. Siap, Bapak. Terkait dengan yang dihubungkan oleh Bapak Kabak, tapi ini cukup baik. Kami juga sudah beberapa kali mendapatkan komunikasi informasi dari beberapa sekunder, bahwa BMND ini perannya perlu ditajamkan lagi, tidak spesialis MIGAS. Karena dulu Bapak Kabaknya lagi asik dengan MIGAS, dan menjadi MIGAS. Kedepan kita sudah berubah, dan insya Allah kalau di GSM-nya sebagai holding company, itu sudah bermacam-macam waktu saya bikin perdanya, siapa tahu. Tapi kalau ada perubahan saya enggak tahu. Pada saat itu telekomunikasi masuk, kemudian banyak yang masuk. Tapi itu untuk program. Tapi terkait dengan inovasi ini, memang seingat saya, yang namanya inovasi itu, ini sudah dikerjakan, dan manfaatnya sudah dirasakan, tujuannya sudah tercapai. Pada saat kita mengatakan manfaat, misalnya, saya inovasinya adalah program A, meningkatkan BAD. Nah, manfaatnya adalah kesejahteraan masyarakat, tujuannya meningkatkan BAD. Maka nanti, dari program pertama 2017, kemudian 2019, itu harus dilihat tujuannya akan meningkatkan BAD. Maka di situ akan diminta, adakah di daftar APBD kita yang menyebutkan BAD-nya meningkat dari sektor yang kita ajukan inovasinya. Biasanya begitu. Nanti akan ditanyakan diperdalam lagi. Nah, kemudian manfaatnya apa? Nah, itu juga setelah dua tahun berjalan, maka manfaatnya selain ada video, maka juga ada apa manfaatnya di situ. Ditanyakan juga nanti. Bahkan yang sudah masuk final, misalnya, itu nanti bisa diukur juga manfaatnya. Sehingga untuk program yang dari bagian perekonomian, itu sepertinya menurut saya dari segi program inovatif, sekarang belum masuk. Kecuali, misalnya mulai tahun 2020, nanti sampai 2022 sudah ketahuan. Dengan pengembangan bisnis BUMD, maka peningkatan BAD sekian. Nah, itu nanti ketahuan. Nah, jadi saya rasa usulan itu memang perlu kita, apa namanya, komodir untuk segera dilaksanakan. Tetapi kalau ini dimasukkan kepada inovasi tahun ini, lebih baik tidak dulu. Karena ini kan belum jalan semua, dokumentasinya nggak ada juga. Saya rasa itu, Pak Kabat, sehingga perlu mungkin inovasi yang lain. Yang bisa misalnya SIDI, bagaimana supaya SIDI itu bisa berjalan dengan lancar, kalau menurut saya bisa, Bapak. Bagaimana mengkoordinasikan SIDI antara ACSR juga, antara itu bisa, Bapak. Sehingga itu. Kalau yang masih dalam bentuk perencanaan, ini belum bisa. Saya rasa gitu, Pak Nek. Kalau koordinasi SIDI, kita sudah tiap tahun melakukan, dan ada peningkatan-peningkatan CSR yang diberikan. Sudah dilakukan koordinasi itu, dan sudah ada peningkatan, termasuk ada tambahan CSR itu pengembangan taman yang sudah dilakukan mulai tahun kemarin. Sekarang ini, insya Allah, dari kemarin itu akan ditingkatkan lagi nilainya. Nilai-nilainya, bukan pembang nilainya, akan ditingkatkan lagi. Dari sekian juta ke sekian juta lagi. Insya Allah, doanya semuanya. Cuma begini, di perekonomian ini, nanti inovasinya, apakah menjadi satu kesatuan dan seluruh kestariat? Apa menjadi satu kesatuan, seluruh kestariat sendiri. Makasih, Mikus. Ini Bapak, untuk bagian, itu kan nama inovasinya masing-masing bagian sendiri. Kalau misalnya perekonomian, tadi masalah CSR ya, peningkatan CSR misalnya, upayanya apa, itu bagian perekonomian. Kemudian nanti bagian hukum, misalnya pengurusan SK online, misalnya seperti itu. Atau bagian organisasi, ada sakit online, ada apa online, begitu Bapak. Kalau bagian umum, misalnya nanti surat-menyurat online di lingkungan sekretariat daerah, misalnya seperti itu. Itu perbagian, Bapak, tidak jadi satu. Jadi ada nama OPD, kemudian nama inovasinya masing-masing. Kalau OPD-nya benar sekretariat daerah, tetapi nama inovasinya dari masing-masing bagian. Nama inovasinya, kalau nama perangkat daerahnya satu sekretariat, tapi nama inovasinya dari masing-masing bagian. Begitu Bapak. Ya, bisa nambah lagi, masuk lagi Bapak Kepala Pembangunan Penumian. Ya, Pak Raman, lalu, lalu. Kita itu kan, kalau OCD-nya, kalau Akiatkan Yoswipannya memfasilitasikan, sehingga inovasi saya, saya lakukan perbincangan intensivitas koordinasinya. Bisa. Koordinasinya. Dengan faktanya, output-nya, CSR itu tiap tahunnya tambah. Sehingga pembangunan juga terlihat. Itu, Pak Raman. Terima kasih. Jadi, saran saya untuk Pak Kabak, ya, saya saran saya, Sidi dimasukkan program inovatifnya Pak Kabak. Bisa ya. Masuk di UPD sekretariat, tetapi bagian perkenungan. Boleh sekretariat dari bidang yang lain memasukkan, tetapi bagian hukum. Terkait dengan Sidi, Bapak. Satu lagi. Ya, itu luar biasa. Kalau sampai Bapak bisa memasukkan itu sama CSR-nya. Karena di situ Bapak sudah punya SK Tim Sidi, ya kan, sudah ada. Tinggal CSR ini, tinggal perbuk-nya belum dibuat, kalau enggak salah. Ya, CSR itu seandainya ada perbuk, nanti lumayan bagus, Bapak. Karena memang manfaatnya jelas, tujuannya jelas, bisa diukur. Kalau dulu tidak ada CSR, pembangunan taman belum ada. Nah, setelah ada CSR, sudah ada taman. Itu luar biasa, Bapak. Saya kira itu, Bapak-Bapak. Ya, di video nanti. Halo, Halo. Ya, Mekus. Ya, Pak. Tentu lagi, Mekus. Itulah yang saya pernah komunikasi. Kalau itu tidak masuk program inovasi sekarang, apa bisa yang itu? Bisa dianggap pengkajian, Mekus. Nanti sudah kita rencana uji di PAK. Insya Allah, nanti kalau ada dandanya, kita langsung jatuhkan di PAK dari Bapak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Halo, satu lagi. Saya sudah kodasi dengan Pak Wahyudi, Mekus. Oke, oke. Selesai. Terima kasih. Kominfo ya? Kominfo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Kominfo, ini kan kita baru berdiri ya, 2017. Kayaknya kalau saya lihat terkait dengan inovasi itu, memang piatnya kan kita hanya melaksanakan kegiatan ya. Tidak ke arah harus menyiapkan sebuah inovasi. Jadi, posisinya bagaimana? Jadi, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada asarnya. Jadi, niatnya kan hanya melaksanakan kegiatan, walaupun itu sebuah inovasi. Jadi, kita belum memunculkan inovasinya seperti apa. Ya, Mas. Jadi, begini. Kominfo itu hanya melaksanakan kegiatan ya, katanya Mas Pram tadi. Tapi, dalam melaksanakan kegiatan itu kan ada inovasi. Misalnya, sampean di dalam penyiapan kemarin itu, OPD kalau tahun 2000 ini kan belum online ya. Sekarang semuanya sudah online. Nah, itu termasuk salah satu inovasinya Kominfo. Jadi, kalau kemarin kita pada kandapat tidak bisa seperti ini. Sekarang sudah bisa seperti ini. Kemudian, online sistem yang dibangun oleh Kominfo, itu kan juga sebagai inovasi. Online sistem itu kalau... Ya, Mas. Kita kan belum menyiapkan... Tadi kan ada nama-namanya apa itu? Si Hati... Loh, enggak apa-apa. Dibuat namanya. Namanya online sistem OPD misalnya. Nama inovasinya itu. SK-nya juga belum disiapkan. SK Kepala Kominfo. Kan dibikin. Bisa dibikin. SK Kepala Kominfo-nya kan mulai dulu sama Pak Juardi. Iya. Kan sama Pak Juardi, tinggal membuatkan SK-nya. Sampai online sistem semua OPD. Itu kan ini, apa termasuk inovasi juga. Pak Pram, jangan sampai lagi ada katakan-katakan. Tanyakan banyak laksanakan tugas. Tidak boleh seperti itu justru, Sampian. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, dituntut untuk berinovasi. Tidak hanya. Ya, memang terlaksanakan tugas. Tapi disitulah dituntut berinovasi. Itu loh. Dan Kominfo ini banyak inovasinya. Iya, maksudnya gini Bu. Jadi, kita melakukan inovasi, tapi belum disiapkan. Kayak tadi kan ada kategorinya apa? Harus ada SK-nya. Harus berdampak. Dibuat SK-nya, saya yakin semua OPD, itu juga belum ada SK-nya, dilekapi SK-nya. Oh iya, iya. Kemudian hanya SK Kepala Dinas. Kemudian namanya, justru sebetulnya saya melihat Kominfo dua tahun terakhir ini, luar biasa inovasinya. Sampai sekarang, pelayanan IT-nya kepada semua OPD. Kemudian ada IT di desa. Kemudian ada semua, semua, justru banyak ini. Jangan dipikir sendiri. Mas Prasamen di program, jangan dipikir sendiri. Konsultasikan, koordinasikan dengan semua teman-teman bidang. Jadi, sampai nanti ide-ide itu ada di bidang-bidang. Semuanya ya, semua OPD, jangan dipikir sendiri, koordinasikan dengan semua bidang. Nama, coba nanti dirumuskan, dirembuk, gitu. Yang enggak usah yang aneh-aneh namanya. Kalau SK itu juga bisa dilengkapi. Seperti itu. Justru saya melihat Kominfo ini banyak inovasinya dua tahun terakhir ini, gitu loh. Sudah mengembangkan SPBE, sudah mengembangkan itu adalah sebagian-bagian dari inovasi. Sampai yang saja mungkin di program ini yang untuk membangun smart city dan sebagainya. Ini SK sudah melangkah. Sudah banyak SK-SK-nya. Coba nanti berhubungan dengan bidang. Coba dianuhkan. Dirembuk dengan bidang. Hal-hal yang menjadi persyaratan dan belum dilengkapi, tolong dilengkapi dua minggu ini. Kalau SK kepala dinas kan, ke ESL kepala OPD tidak boleh disulit. Tolong dilengkapi, itu ya. Jadi, hal-hal yang belum lengkap, tolong nanti dilengkapi selama dua minggu ini. Baik, mungkin ada lagi. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Ketapang. Ya, silakan ketapang. Saya dari Ketapang. Kalau tidak salah, Ketapang sudah mengirim dalam format yang ditampilkan seperti tadi. Cuma memang inovasi Ketapang ini masih baru. Jadi, memang beberapa belum ada lampiran data atau buktinya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa anggaran kami terbatas untuk sedikit mendukung inovasi kemarin. Kemarin, inovasi Ketapang yaitu ke Tati dan Keren. Kecamatan Ketapang ramah dalam inovasi kepada kelompok rentan. Jadi, di pelayanan publik terhadap kelompok rentan, yaitu antara lain dari lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Nah, memang, mohon maaf, saya memang masih baru di Ketapang. Jadi, ketika saya masuk di sini, bangunan kami masih belum berhubungan dana atau anggaran dari APBD untuk inovasi tersebut. Jadi, saya lihat memang bangunan kami untuk ruangan pelayanan itu masih belum itu makanya. Tapi, untuk inovasi ini sudah kita masukkan di Rensra, kalau nggak salah. Sebenarnya, akhirnya sama sih, ibu. Inovasi ini masih baru, gitu loh. Jadi, memang tidak punya banyak bukti data dukung. Selain itu juga kami, sarana-prasarana juga masih belum mendukung juga. Jadi, mohon saran, apakah masih bisa ikut, masih harus melaporkan atau mengumpulkan inovasi tersebut atau tidak perlu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira, Mbak Nita, saya kira perlu ya, karena tadi sifatnya wajib ya, sifatnya wajib bahwa semua perlu masalah dana, gitu ya. Tadi contohnya ada daerah lain itu adalah bahwa menerapkan absensi secara elektronik, gitu. Itu kan memang hampir kita nggak membutuhkan dana yang besar, gitu. Tapi itu adalah kita ciptakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, gitu ya. Mungkin yang perlu dilengkapi tadi, kalau SK belum ada, tolong dikuti. SK kepala UPD-nya. Dan mungkin dilengkapi dengan video. Video itu video sejelana. Video yang sejelana saja. Kalau kemarin itu mungkin kita waktu lomba new normal, itu karena kita melibatkan masyarakat buahnya, harus shoting di luar, mungkin agak sedikit ini perlu biaya. Tapi kalau video pelayanan, apalagi di internal kantor, saya kira kita tidak terlalu ribet, gitu ya. Jadi bagaimana kita mengambil angel-angel saja, atau apa namanya, foto-foto yang bagus, kita ini kan, jadi teman-teman yang ada di sana, kemudian di shoting, kita bisa edit lah, video-video ini. Jadi, sekali lagi, bahwa pelayanan itu memang terkait dengan anggaran, tetapi tidak mesti pelayanan, inovasi itu harus dibiayai dengan biaya yang tinggi, enggak, gitu. Karena inovasi kita untuk meningkatkan disiplin saja, itu sudah termasuk salah satu inovasi kita. Bagaimana kita mendisiplinan pegawai, itu termasuk salah satu inovasi. Jadi, tidak pengaruh, cuma persyaratan tadi ada legalitas, regulasinya, kemudian videonya yang penting, itu sudah dilengkapi. Walaupun mungkin ke depan perlu ada penyempurnaan, cuma sekarang harus dilengkapi dengan itu ya, Mbak Rita, ya. Saya nambahkan ya. Jadi begini, terkait dengan video, memang kita harus, kan semua video, mungkin tidak punya video dari dulu. Kita boleh ngambil dari sekarang, videonya. Kalau tadi, camatan Itapang terkait dengan pelayanan, bisa diambil videonya sekarang. Ya, diambil sekarang tidak apa-apa. Cuma ini memang waktu pelayanan itu dituangkan, di sana itu 2000-an ini pelayanan umum. Mulai dulu kan memang SOP-nya seperti itu, kalau pelayanan. Cuma di Itapang ini ada inovasi terkait dengan kelompok antan. Itu videonya boleh, Mbak, diambil sekarang. Dan mungkin semua OPD kemarin, saya sempat koordinasi dengan provinsi. Inovasi itu kita munculkan sebanyak-banyaknya. Memang ketentuannya dari 2017 sampai 2019. Tetapi kan pusat tidak tahu kita pelaksanaannya itu mulai kapan. Maksudnya di kementerian, yang jelas, yang jelas, SK, SK, surat keputusan itu sudah harus ada di 2017. SK inovasi, misalnya yang pelayanan entan, itu ya, misalnya ini, di kecamatan baru dimulai 2019 misalnya. Tetapi itu kan bisa SK itu di, di ini, dibuat mulai tahun 2017 sudah ada. Sehingga yang sekarang ini tinggal, kelanjutannya atau ada revisi dari SK yang sudah dibuat tahun sebelumnya. Nah, videonya diambil sekarang tidak masalah. Jadi, saya pikir tidak, 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 tidak apa, tidak ribet, jadi tidak semua inovasi itu harus, ada dananya tidak. Karena ini kegiatan rutin sampean dalam rangka pelayanan, ya memang harusnya seperti itu pelayanan yang dilakukan begitu. Terima kasih. Oke, jangan monggo yang lain. RKP. 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 Belum, belum. Ini baru-baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saya baru bergabung ya, karena tadi yang masih ada kegiatan yang lain. Jadi, ini juga baru mendapat info bahwa yang dimaksud inovasi di sini adalah inovasi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017. Nah, sedangkan kita di sini yang notabene-nya itu menggunakan anggaran yang cukup besar memang di bidang air minum. Tetapi, sampai saat ini belum ada yang inovasi itu bisa sampai di titik optimal. Misalnya, tahun 2017 kita mulai bangun di daerah Kanjel itu untuk memenuhi kebutuhan di daerah Torjunda sekitarnya. Yang sebelumnya hanya dipakai untuk kota. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya mengambil itu sebagai inovasi, sepertinya kurang pas karena memang belum optimal pelayanannya. Nah, jadi ya mungkin bisa dikatakan yang lain. Saya enggak tahu ini sekarang tidak hadir. Kalau dari air minum ya seperti itu, karena kendalanya kita tidak bisa melakukan secara 100% karena kekurangan anggaran. Anggaran yang terbatas seperti itu. Sudah, Mbak Ti? Ya, sudah. Sudah, kayak kecil aja. Ya, Mbak Ti begini. Kalau enggak salah di PRKP itu 2017 kemarin sudah mulai bangun sumber payung ya? Sumber payung. Sumber payung itu sudah 2013. Ya, tapi 2017 kan sudah ada. Kemudian mana tadi disebut Mbak Ti? Kancer ya. Kancer itu sebenarnya sudah dibangun. Itu kan sebenarnya inovasi kita dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Masuk di inovasi pelayanan publik. Jadi, Bu Ati itu saya ingin melayani kebutuhan air bersih untuk berapa orang. Nah, jadi Bu Ati membangun sumber di kancer. Misalnya seperti itu ya, Mbak ya. Itu ada SK-nya, ada ininya, biarpun itu belum sampai sekarang belum operasi, itu bisa di... Belum optimal, bukan belum operasi. Ya, belum optimal, tapi kan sudah beroperasi, tapi belum optimal. Itu tetap dimasukkan di inovasi. Bisa masukkan di inovasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Itu termasuk inovasi, Mbak. Mungkin ada, tidak hanya di kancer, mungkin ada sumber-sumber lainnya. Bisa sumber payung, misalnya sudah, yang sudah beroperasi di Ketampang, dan di mana? Karang Penang. Mungkin yang sudah teraliri saja, yang dimasukkan di penerima manfaat, karena ada manfaat yang bisa memenuhi kebutuhan air bersih berapa orang. Itu masuk inovasi. Ada ini enggak? Ada batasan inovasi itu? Batasan pendanaan, misalnya? Ada. Tadi, tidak ada batasan pendanaan, cuma ada sumber anggaran. Dananya berapa? Misalnya, bangun sumber kancer. Dananya berapa? Satu M. Nah, itu dimasukkan. Kemudian terima manfaatnya. Jadi, saya memilih, misalnya memilih untuk salah satu yang kita jadikan inovasi. Saya pernah ada membuat instalasi pengolah air skala kecil di daerah Campur. Ya, boleh. Tidak ada batasan anggaran. Tidak ada batasan anggaran, berapa pun anggarannya bisa. Satu-satunya yang memang skala kecil sudah dengan instalasi pengolah air di situ. Ya. Sudah jalan sekarang. Karena memang dia skalanya kecil. Boleh. Boleh, Mbak. Sampai jangan memilih inovasi. Tetapi semua inovasinya dimasukkan. Jangan dipilih. Tidak ada batasan berapa inovasi. Harus di seluruh sektor ya. Bidang satu dinas ini. Jadi, di bidang FWL, bidang 5A, bidang awas itu gitu. Ya, semuanya dimasukkan. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Sampai memilih dari bidangnya Sampai ini. Tidak. Tapi semua yang dilakukan di bidangnya Sampai itu dimasukkan inovasi. Oh, gitu. Ya, tidak hanya Sampai. Tidak hanya satu dinas ini berarti bisa ada lebih dari dua gitu. Boleh. Satu PD mau 10 mau 20 boleh. Oke. Asalkan tadi ada format yang harus diisi itu dilengkapi sama videonya juga. Omgo Pak Rahman mau nambah. Nambahin Mbak Ibu Ati. Yang saya formati Ibu Ati. Di sini Ibu saya sampaikan kalau saya memperhatikan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh DPRKB. Minimal itu DPRKB tiga bidang bisa. Apalagi yang perumahan, kemudian yang permukiman, kawasan permukiman, apalagi air minum dan sanitasi. Ini kalau saya menebak dari luar bisa 10 inovasi untuk DPRKB itu bisa. Nih. Dengan benar. Iya Pak. Walau saya kecil ya. Saya satu aja. Punya Bu Ati yang di Bencer Tapulu ya. Itu kalau dikupas besar sekali itu manfaatnya luar biasa. Pertama ada air, mengalir, tidak bermanfaat. Kita inovasi, beri sentuhan, bermanfaat. Gitu aja udah inovasi. Cukup satu berarti Pak ya? Iya. Minimal 10 di BRKB itu. Gitu ya. Kemudian yang perumahan RTLH, waduh luar biasa itu. Gitu ya. Kemudian yang sanitasi MTK, yang dulu kasih gambar Pak Tidokumenya. Kalau dulu orang bang air mutat tuh lari-lari, gak kacilanak, sekarang langsung ke MTK. Gitu ya. Gitu ya. Itu masih luar biasa. Setinggal judulnya mengemas dalam proposal itu, videonya, wah itu Pak Tidokumenya. Pernyekor. Sudah input. Bisa menjawabkan. Apalagi UPI, itu jadi universitas juga Pak UPI itu nanti ya Pak Tidokumenya. Menyaitkan berat badan bagaimana? Saya kira Pak Tidokumenya, mohon maaf ya, ini guyon. Tetapi insya Allah untuk di BRKB luar biasa Pak. Anda luar biasa. Biasa di luar Pak. Anda, gitu loh. Jangan, jangan memberi contoh. Jadi memang ini kita berusaha untuk menampilkan inovasi. Minimal satu. Tetapi jangan, jangan menyembunyi, menyembunyikan gitu loh. Menghindar-hindar. Tadi di BRKB seakan-akan menghindar saya, gak ada inovasi cukup satu aja, enggak. Silahkan disatukan semua. Jangan-jangan menghindar, saya gak ada inovasi, gak usah ngirim ya. Saya hanya satu aja, jangan gitu. Jadi semua yang harus ditampilkan. Sampai gak ada yang mau kerja. Kan tidak ada, tidak ada ketentuan dana. Tadi dicontohkan. Contoh dari dana daerah lain tadi. Iya, sederhana banget. Hanya asemsi elektronik itu menjadi inovasi. Dia pakai finger, itu sudah inovasi. Dananya tidak begitu besar, tapi sudah inovasi dalam rangka tata kelola. Oke, siap. Oke. Baik. Siap kebelungan. Terakhir gak mungkin ya, di PMT terakhir. Nanti ada, kalau masih ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti bisa langsung ke bidang masing-masing di sini. Silahkan di PMT, Pak. Meknya, Meknya. Pak Tovek, Meknya. Nah, itu pinta. Langsung, nanti kan format itu, musim mereka masing-masing nanti yang mengebut. Kita hanya verifikasi, ini teman-teman. Mereka upload masing-masing. Tinggal ngasih username sama. Enggak, enggak ada bagan-bagan. Enggak, enggak ada segera, nah ini. Halo, Pak Tovek, Meknya dihidupin. Pak Tovek, Meknya dihidupin dulu, enggak kedengeran. Pak Tovek, Meknya dihidupin dulu. Iya, Pak Tovek. Iya, Pak Tovek. Kamu kan harus mendorong. Pak Tovek, suaranya belum muncul di sini. Pak Tovek, suaranya belum muncul di sini. Tidak, rumah. Habis. Habis aja dulu. Habis, Pak Nurul. Maaf, kalau di PMB terjadi kejalanan teknis. Bang, bukan tak kejalanan teknis, Pak Tovek. Kita kembali. Pak Nurul, Pak Nurul. Habis, Pak Nurul. Habis, habis. 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 Habis, ya. Habis, ya. Habis, ya. Ada PMB, Pak Tovek. Pak Nurul Pak Nurul Hadi bisa dengar DPMD masih gangguan Pak Nurul juga belum keluar suaranya Pak Nurul Hadi Mac-nya mungkin belum di-on Di sana Mungkin Mac-nya Bapak Dihidupkan Suaranya belum bisa kami Halo sudah bisa didengar Ya siap Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Jadi pada prinsipnya Saya sepakat bahwa Kalau memang semua UPD Untuk menyampaikan inovasi Di lingkungan UPD masing-masing Insya Allah segera Tangan sisi sesuai dengan Yang ada Pada prinsipnya insya Allah Tidak ada hal yang Spesifik dengan form-form yang ada itu Sementara saya informasikan bahwa Sudah kami siapkan Untuk sesuai dengan Yang tersedia Sudah mudahan Sudah bisa dilengkapi Sampun Bapak Terima kasih Pak Nurul Hadi Mungkin nanti kita ketemu di tanggal 6 Terima kasih Sudah mudah Sudah mudah semua Sama videonya Bapak Terima kasih Bisa ya Bisa bisa Halo Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada pimpinan rapat Pada siang hari ini Ada hal yang ingin kami tanyakan Bukus Masalah inovasi pelayanan Bukus Dari DPMD Sudah pernah mengirimkan Inovasi Terkait dengan masalah Program rumah sabat Rumah sabat sama Sampang daerah Ya itu Alhamdulillah itu sudah masuk Suma ya Artinya sudah Suma persahatan Sudah kita penuhi semua Cuman gini Mbak Agus Mungkin ya Ini ke depan Kedepan kami minta Mungkin DPA Dalam hal ini Bapak Pedas Lalu leading sectornya Kegiatan ini Mungkin ke depan Mungkin bisa Paling tidak nanti Ada sementara Kegiatan khusus Untuk yang kabupaten dulu Dan kita nanti Fokus di kabupaten dulu Artinya Inovasi ini Bisa kabupaten bisa melaksanakan Nanti baru kita juga ikut Yang tiket nasional Artinya Paling tidak Dari kabupaten dulu Bisa memfasilitasi Untuk bisa inovasi Itu bisa semua OPD Nanti yang punya Bisa Bapak Pedas Memfasilitasi Untuk tingkat kabupaten Nanti juga ada Semacam rewet Dari inovasi itu Oke makasih Hanya itu Bukus Makasih Bukus Makasih Pak Taufik Ini memang kita Menjanakan nanti Di tahun 2021 Kita mengadakan Lomba inovasi Di semua OPD Tingkat kabupaten Tingkat kabupaten Nanti kita Lombakan Semua OPD Di tingkat kabupaten Yang penilainya Juga independen Nanti Insya Allah Di tahun 2021 Insya Allah Sudah Sudah kita Menjanakan Di tahun 2021 Termasuk juga Lomba Ini apa TTG Itu Pak Taufik Ya Pak Taufik Itu inovasi Itu Termasuk Yang TTG Teknologi Tepat guna Itu Termasuk juga Di Masukkan di inovasinya Sampean Jadi bukan Hanya yang ada Karena TTG Itu masuk di bidangnya Sampean Misalnya yang kemarin Pengering batu bata Dan lain sebagainya Itu bisa dimasukkan Ini yang nambah Inovasinya Dari DPMD Nambah jumlah inovasi Ya DPMD Terbatas hanya Dilingkungan Kantor Sampean Misalnya Nanti juga Dari Disprindag Disprindag Dia membina IKM Kemudian ada Inovasi dari IKM itu Untuk membuat Proyek Yang Itu termasuk Inovasi Daerah Itu bisa dimasukkan Terbatas Kegiatan Yang dilakukan UPD Tetapi Dilingkup Bina UPD Ya Seperti desa 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 bisa Kemudian Operasi IKM Kemudian BUMDES 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 Kan Pemunikannya Di DPMD Itu bisa dimasukkan Di Inovasi Daerah Oke Siap Oke Siap Saya rasa Nanti semua Kita share Di grup Bapak Ibu Bisa download Kalau misalnya Ada yang Perlu Didiskusikan Bisa langsung Menghubungi saya Atau Mbak Maya Nanti dikasih Kontakt personnya juga Terima kasih Mbak Ibu Baik Bapak Ibu Sekalian Saya kira Kita sudah cukup Kita bahas Nanti kalau ada Hal yang belum Belum Jelas Sekali lagi Boleh nanti Komunikasi Dengan Bukus Dan teman-teman Di Bapak Lisanjang Selanjutnya Nanti Kita akan Berikan jadwal Tanggal 6 Kita mulai Melihat Asistensi Atau mengadakan Asistensi Semua OPD Kita jadwal Dipersiapkan Dari sekarang Baik Terima kasih Semoga Kegiatan kita hari ini Bisa membawa Manfaat Buat Kita sekalian Karena ini nanti Jampaknya adalah Pada TPP Juga Sebenarnya pada Bukan hanya TPP Tapi jana transfer Ya Nanti Jana transfer Daerah Itu yang dari pusat Itu juga dipengaruhi oleh Indeks Inovasi Daerah Seperti itu Jadi Semakin kita Inovatif Tentunya mungkin Pemerintah pusat Juga akan Semakin memberikan Reward kepada kita Seperti itu Baik Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Telah menyita waktu Bapak Ibu sekalian Dan Semoga tetap Sehat Semangat Yang penting Bahwa kita Tetap menjaga Kesehatan kita Masing-masing Dan keluarga Dan hubungan kita Kami ahmiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini link Linknya Bapak Ibu ya Bisa di download Materi Termasuk juga Format yang harus Diisi Terima kasih Sama ya Isinya itu Apa yang Kihikan Apa yang Kihikan